Yang juga menjadi sorotan hari ini adalah Laksamana Muhammad Ali, resmi menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Laut. Usai dilantik, Saudara Presiden Muhammad Ali resmi menyemdang bintang 4 berpangkat Laksamana. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden melantik Muhammad Ali menjadi kasal. Muhammad Ali menggantikan Yudhomar Gono yang kini menjabat Panglima TNI. Menurut Presiden, rekam jejak jadi pertimbangan utama menunjuk Muhammad Ali sebagai kasal. Usai dilantik, Presiden menginstruksikan kasal untuk fokus pada kedaulatan laut, wilayah perbatasan, serta modernisasi alutsista. Dua per tiga Indonesia ini adalah air, adalah laut. Jadi konsentrasi untuk kedaulatan negara, utamanya di laut. Itu yang menjadi tanggung jawab besar dari kasal yang baru, Pak Muhammad Ali. Utamanya juga yang berkaitan dengan pulau-pulau terdepan, perbatasan. Ini harus menjadi titik perhatian. Soal alasan memilih Pak Muhammad Ali sebagai kasal pertimbangan? Selalu, selalu saya melihat rekam sejarah. Sementara itu, Saudara Kasal Alaksamana Muhammad Ali bilang penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta perbatasan termasuk Laut Cina Selatan jadi prioritas perhatian. Kasal menambahkan pihaknya akan memperkuat alutsista hingga pengembangan industri perkapalan dalam negeri. Penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut, terutama di wilayah perbatasan, di mana saja. Tidak hanya di Laut Cina Selatan, pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan. Baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum. Jadi, tidak memandang mana. Dan sekarang kondisi sudah relatif aman. Lebih aman dari beberapa tahun sebelumnya. Saudara Laksamana Muhammad Ali merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989 ini, resmi menjabat Kepala Staf Angkatan Laut, menggantikan Yudho Margono. Sebelum resmi menyandang bintang 4, pria kelahiran 9 April 1967 ini, menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I, periode 2021 hingga 2022. Saudara Laksamana Muhammad Ali dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut, menggantikan Laksamana Yudho Margono. Lalu apa saja prioritas kerja yang harus dilakukan Laksamana Muhammad Ali? Kita akan bahas bersama dengan Laksamana Purna Wirawan Ade Supandi, yang merupakan Kepala Staf Angkatan Laut periode 2014 hingga 2018. Selamat petang, Pak Ade. Selamat petang, Mbak Bisti. Ya, Pak Ade, kita tahu Laksamana Muhammad Ali ini baru saja resmi dilantik dan Presiden bilang fokusnya adalah penegakan kedaulatan hukum di perbatasan pulau-pulau terdepan. Seperti apa sih memang tantangan ke depannya, Pak? Baik ya, kalau dilihat dari arahan Bapak Presiden, bagaimanapun juga dalam terminologi perencanaan militer, itu adalah merupakan direktif presiden yang dijawabkan oleh kasal yang baru, Laksamana Muhammad Ali. Dan tentu saja prioritas pertama adalah berkaitan dengan penegakan kedaulatan dan di dalamnya tentu adalah penegakan kedaulatan hukum. Kemana pun juga Laut Cina Selatan atau juga Laut Natuna Utara itu menjadi perhatian dari TNI, TNI Angkatan Laut untuk tetap menjadi bagian titik untuk memanuparkan TNI Angkatan Laut di wilayah tersebut. Yang berikutnya juga dengan terbentuknya tiga armada, maka ini sebenarnya lebih memudahkan direktif daripada Presiden dijawabkan oleh kasal untuk nantinya dikembangkan oleh masing-masing komando armada satu, dua, dan tiga. Salah satu itu akan lebih efektif lagi dalam rangkaan penegakan kedaulatan hukum. Esensinya dalam masa damai seperti ini sekarang ini adalah Angkatan Laut harus menjaga kehadiran di laut lebih dari 90 persen. Artinya deployment harus tetap ada kapal perang yang menjaga perbatasan. Oke, Pak Ade kalau kita lihat ini kan rekam jejak Laksamana Muhammad Ali ini pernah menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I. Apakah ini juga menjadi pertimbangan Presiden? Kemudian mengangkat Laksamana Muhammad Ali ini sebagai Kepala Staf Angkatan Laut? Tadi disampaikan bahwa pemilihan beliau sebagai kasal tentu sudah melalui penelusuran informasi rekam jejak beliau. Dan saya pribadi berdasarkan pekerjaan beliau selama dengan saya dia juga menunjukkan situasi tingkat profesionalisme yang luar biasa. Cering dia, saya perintahkan untuk mewakili kegiatan-kegiatan internasional maupun dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan kekuatan. Karena saat jadi kasal, beliau itu adalah wasana kasal. Sehingga cukup mumpuni untuk melaksanakan pembinaan kekuatan, pembinaan kemampuan. Dan tentunya yang paling esensial adalah memelihara kesiapan operasional Angkatan Laut untuk memenuhi komitmen Panglima TNI, komitmen penggunaan kekuatan. Oke, jadi punya kecakapan yang mumpuni untuk mengemban tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Laut pastinya ya Pak Ade Supandi ya. Pak Ade, kita berbicara sedikit tidak hanya soal penegakan kedaulatan dan juga hukum di wilayah perbatasan pulau terdepan atau pulau-pulau perbatasan begitu. Nah, modernisasi alutsista seberapa penting juga yang kemudian menjadi PR besar Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali ini? Masalah modernisasi ataupun juga pemenuhan kemutahiran alutsista itu menjadi kewajiban mutlak tiap kasal. Kenapa? Karena postur TNI Kata Laut, 151 kapal ya, kemudian juga 333 tank marinir, kemudian juga 65 pesawat. Itu harus betul-betul dijamin kualitas kebaruannya. Jangan sampai kita pada saat digunakan untuk perang sudah mungkin rusak gitu kan. Oleh sebab itu tiap kasal harus menghitung pola untuk pengadaan modernisasi dan juga pembaruan. Arti pengadaan baru alutsista, jangan sampai kita menunggu kapal rusak ataupun pesawat rusak, ataupun nyoteng rusak. Oleh sebab itu perhitungan yang pernah saya lakukan bahwa paling tidak itu tiap satu lensa itu harus sudah ada modernisasi 20-50 kapal per 5 tahun gitu kan. Karena itu untuk tetap menjaga kebaruan alutsista. Oleh sebab itu, kalau ditanya beberapa pentingnya, penting sekali. Karena tadi saya sampaikan bahwa penegakan keodolatan negara di laut butuh kehadiran di laut. Artinya butuh kesiapan alutsista seperti itu. Termasuk juga, jangan lupa logistiknya. Karena deployment kapal perang patroli tanpa logistik itu juga tidak akan pernah bisa diwujudkan. Oke, jadi penting sekali apalagi soal modernisasi alutsista ini setidaknya 5 tahun. Terakhir singkat saja, menurut perspektif Anda, prioritas apa yang kemudian harus didahulukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali? Singkat saja, Pak Ade. Terima kasih yang tentunya yang sangat segera adalah kembali pembinaan prajurit karena saat ini kan sudah berkembang pengembangan organisasi ada 3 armada dan 1 armada besar di mana fasilitas infrastruktur harus segera direalisasikan. Karena nantinya akan berekor pada tugas-tugas pokok Angkatan Laut persoal itu prioritas bahwa SDM infrastruktur harus segera direalisasikan sehingga dapat secara penuh mendukung tugas pokok Angkatan Laut. Itu saja, Ade. Oke, terima kasih untuk perspektifnya. Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Laut periode 2014 hingga 2018 telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Ade. Terima kasih.